Intro Halo, selamat malam mbak Hei Malam, lagi mimpi apa ngelindur ayahnya malam Apa? Lalu sampai nama selamat malam lagi sore loh mas Mimpi basah Alah, oke Iya mbak Bahasa Indonesia aja Surat interminate Terminate kontrak Aku gak punya Nanti cari linknya untuk di download Oke, makasih Dicetak di email Itu nanti dipotokopi atau enggak? Ya diprintkan di tempat fotokopi no mbak Oh oke, kirain tuh lewat kayak HP langsung kirim sendiri ke imigrasi saya pikir Kan ada yang Kalau saya main bisa ngisi sendiri Di dalam situ formnya Saya main tulis sendiri Saya main download Setelah download masuk ke PDF Terus saya main isi sendiri Kalau saya main bisa Oh Makanya saya tanya apa di bring atau Kalau ditulis di HP kan ada yang seperti itu juga Tapi aku gak ngerti cara Nih Nama gak aneh Iya Saya main jaluk copy link Saya main download Terus saya main tulis Dwe ya bisa Oh gitu Bagus itu Ada formnya Jadi kalau saya main bisa di PDF itu saya main tulis sendiri Saya main kasih Saya main tulis nama siapa Terus habis itu langsung di email Atau saya main print Habis saya main print saya main tulis tangan Mari saya main tulis tangan Saya main foto Saya main email Foto siapa HP Terus saya main kirim email Ke imigrasi Ya bisa semua Tergantung Tergantung kepintarannya sampe aneh ku Kalau Filenya ada sampe negantui Ayo Padahal Padahal imigrasi Padahal imigrasi sudah ngasih form Sama mau form apa aja Di imigrasi dikasih Di linknya www.gov.government Immigration of Hong Kong HKSAR Hong Kong Search Administration Region Itu ada linknya Tinggal download Keluar tuh Semua apa aja semuanya minta Semuanya tak bingung Maka itu kan Tidak semuanya HP bisa Tidak semuanya orang paham Nah makanya kan semuanya nanya ke saya Saya tak jawab Semuanya jalui apa Semuanya jalui link tak kasih link Disitu ada semuanya boleh download Form yang semuanya punya apa saja Aslinya sudah dipermudah Cuman kadang-kadang kan Teman-teman ini dengan teknologi Bingung Akhirnya terus tako Boleh Youtube channel Nah sekarang semuanya Mau nanya apa lagi Tidak tanya Cuman saya minta itu Surat interminitnya Kan kita tidak punya Nah terus yang sarannya Mas itu dikasih tahu itu Saya sudah mantap Dan langsung Jelasannya kan Saya bikin surat Langsung kirim ke Imigrasi One month notice ya Cuman yang One month notice Apa yang langsung keluar One month itu Langsung dapet keluar Karena kan ini datang Sudah awal bulan Pasti nanti ketemunya Awal bulan lagi One month notice berarti Surat one month notice Kalau tidak Majikan juga Moyong Agent juga Sama Berarti kalau One month notice Berarti Sampai Masukin ke Imigrasi Tanggal sekian Sampai tulis Mau tanggal berapa Terus dikirim ke Imigrasi Selesai Iya Nanti Imigrasi Sendiri Yang Menjelasin Mbak E Gitu Berarti Surat itu Tak Tidak Belum Menyukur Surat itu Sampai ini Sampai Ngeprint Jogo Iya Iya Tak Tak Kirim Nong Kok Fomis Kok Ini Bojuku Wiss Itu Tak Tidak Ada lagi Yang Cuma Tanya Itu Ngan Minta Print Kan Kemarin Ditung Kok Tidak Dikasih Kasih Gitu Selamat Tung 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 Wah Anakku Tambah Neman Thomas Kemarin Aku Di Jalan Jalan Mobil Untung Saya Aku Tung Mota Aku Tung Tung Bencul Kepala Aku Tak Direkam Ya Tak Rekam Ini Rekam Ini Rekam Bagus W W Tak Rekam Government Immigration Of Hongkong Go Immigration Wiss Gitu Aja Ya Itu Saja Cuman Butuk Itunya Oke Mbak Oke Terima Terima Kasih Luar Samen Siap Sorry Sorry Oke Assalamualaikum Bye Oke teman Teman Mbaknya Bungung One One Notice Nunggu Surat Oke lah Kalau kayak gitu Kita coba Kasihkan Formnya Oke Buat teman Teman Semuanya Sekali Lagi Saya cuman Ngomong Jadi Terminate Contract Atau putus Contract Itu Bisa Dilakukan Oleh Samen Sendiri Tanpa Harus Ada Tanda Tangan Wajikan Jadi Nanti Samen Ngirim Bisa Dikirim By Post Ke Immigrasi Bisa Dikirim By Email Ya kan Bisa Datang Sendiri Ke Immigrasi Untuk Terminate Contract One One Notice Jadi Semuanya Tidak Ada Masalah Karena Putusnya Kontrak Sekali lagi Saya akan Bercerita Putusnya Kontrak Itu Boleh Dari Majikan Memutuskan Sampean Boleh Sampean Memutuskan Kemajikan Tetapi Ingat Kewajiban Dari Majikan Atau Kewajiban Dari Kita Yang kita Harus Tahu Kalau Hari ini Juga Berarti Kita Bayar Satu Bulan Gaji Kemajikan Dan Nantinya Kewajiban Majikan Kepada Kita Adalah Membalikan Tiket Pulang Ke Indonesia Uang 100 Dan Segala Bentuk Hal-hal Yang belum Diselesaikan Dalam Kontrak Tersebut Kalau Sudah Satu Kontrak Ya Ada Cuti Semuanya Jadi Seperti Itu Kalau Tidak Ada Kalau Belum Sampai Satu Kontrak Tinggal Dihitung Hari Cuti Terhitung Kalau Tidak Salah Ketika Sudah Lewat Dari 6 Bulan Ata 3 Bulan Saya Kurang Paham Untuk Masalah Cuti Jadi Itu Bisa Kalau Satu Tahun Itu 7 Hari Kalau Satu Kontrak Berarti 14 Hari Dan Itu Jadi Harus Diselesaikan Dulu Semua Persoalan Dan Itu Ceritanya Kalau Semen One One Notice Ya Sudah Tidak Ada Harus Membayar Dan Majikan Pun Hanya Membayar Satu Kali Gaji Semen Semen Memutuskan Untuk Keluar Satu Bulan Dari Tertanggal Itu Dihitung Di Beberapa Nah Kalau Kalian Interminate Atau One Notice Break Setelah Kalian Keluar Dari Majikan Masih Ada Sisa Hari 14 Hari Tapi Kalau Kalian Finish Itu Tidak Ada Jadi Itu Yang Harus Teman Teman Paham Kalau Kita Finish Kontrak Di Tanggal Finish Itu Tidak Ditambah 14 Hari Tapi Boleh Maju 14 Hari Kalau Kalian Tidak Kalau Kalian Tidak Mengganti Uang Cuti Jadi Bisa Ditukar Untuk 14 Hari Sebelum Datang Gitu Ceritanya Teman Teman Tidak Usah Bingung Tidak Panik Oke Coba Kita Nanti Usahakan Kirim Buat Teman Teman Link Terima Kasih Sehat Selalu Dan Keep Stay Tun In My Youtube Channel Bye Bye